Selamat sore dokter. Kami dari kompok 9 akan mempresentasikan tentang kasus meningioma. Untuk anggotanya ada Inas, Georgina, Maura, Rizky, dan Cahrania. Untuk pertama kami akan membahas kasusnya dengan identitas Nyonya P, usia 44 tahun, jelas kami kumpulan, tanggal 5 Oktober 1975, alamat dari Palemwatu Menganti, MRS, tanggal 11 Maret 2019. Dari anamnesis, untuk kanku utama, pasien datang dengan nyeri kepala sejak 4 tahun yang lalu, hilang timbul, dan memberat sejak 1 minggu terakhir. Riwayat kejang sejak 4 tahun yang lalu, dan kejang terakhir 2 bulan yang lalu dengan durasi lebih kurang 5 menit. Setelah kejang, pasien tersadar. Kemudian tidak didapatkan mual muntah, tidak ada riwayat penurunan kesadaran, namun terdapat penurunan pengelihatan sejak 2 bulan yang lalu. Pasien sudah didiagnosis dengan tumor otak sejak 4 tahun yang lalu, namun menolak untuk dilakukan operasi. Untuk riwayat penyakit dahulunya, tidak ditemukan hipertensi maupun diabetes. Untuk riwayat penyakit keluarga, tidak ditemukan tumor pada keluarga. Kemudian, untuk riwayat maklian KB, pasien menggunakan KB suntik selama 5 tahun. Untuk pemeriksaan fisiknya, untuk tanda vital, tekanan darah 120 per 70, nadi 84, RR20, temperatur 37,1, dan skala nyerimal. DCSnya 456. Untuk nefis kranialisa, pupil bulat isokor 4 per 4, level cahaya positif-positif, visus opulidextra 2 per 6, untuk yang sinistra 2 per 60, untuk yang sinistra 1 per 60. Layakannya dalam batas normal. Untuk daftar masalahnya, yang pertama, nyeri kepala sejak 4 tahun yang lalu hilang timbul, memberat 1 tahun terakhir. Yang kedua, riwayat kejang sejak 4 tahun yang lalu. Yang ketiga, kejang terakhir 2 bulan yang lalu berdurasi kurang lebih 5 menit setelah kejang pasien sadar. Yang keempat, penglihatan turun sejak 2 bulan yang lalu. Yang kelima, didiagnosis tumor otak sejak 4 tahun yang lalu, namun pasien menolak untuk dioperasi. Yang ketujuh, riwayat pemakaian KB suntik selama 5 tahun. Untuk visus opulidextra 2 per 6, 2 per 60, sinistra 1 per 60. Untuk diagnosis klinisnya, suspect tumor intracranial. Untuk planning diagnostiknya dilakukan pemeriksaan lab, CT scan dengan kontras, dan juga dengan MRI. Dari labnya, hasil BGE-nya ada yang abnormal, yaitu PH-nya alkalosis, PCO2-nya juga rendah, PO2-nya agak tinggi, HCO3, dan BI-nya rendah. Kemudian dari CT scan kepala tanpa kontrasnya, tanggal dan Januari 2019, itu Brandon Bone Window, sial sagittal koronal. Skalpnya batas normal, tidak didapatkan diskontinuitas tulang, tampak lesi insodens pada bagian anterior sebelah kanan, tampak adanya midline shift, dan juga tampak adanya edem. Untuk CT scan kepala dengan kontras yang tanggal 11 Maret 2019, skalpnya dalam batas normal, tidak didapatkan diskontinuitas tulang. Yang didapatkan lesi hiperdense pada regio parasagital dextra, sepertiga anterior, dengan jaringan nekrotik di dalamnya. Dengan ukuran 6,6 x 5,9 x 6,6 cm, tampak adanya midline shift, dan juga tampak adanya perivocal edema. Untuk assessment-nya, diagnosis klinis dengan sevalgiakronis, progresif, penurunan penglihatan, riwayat kejang, dengan listopisnya parasagital, diagnosis etiologi dengan meningiomal parasagital sepertiga anterior dextra, dengan diagnosis sebenarnya tidak adil. Baik, untuk planning terapinya, pertama primary survey, kemudian bedrest head, head trunk up 30 derajat, O2 masker, injeksi metamizol, dexamoplason, pemberian profilaksis anti kejang, kemudian dirujuk ke spesialis beda syaraf untuk dilakukan arcin graniotomi insisi tumor. Untuk planning monitoring-nya, vital sign, GCS, tanda klinis, dan keluhan, status neurologis. Untuk planning edukasinya, menjelaskan mengenai penyakit berita pasien, menjelaskan mengenai rencana terapi dan tindakan yang akan dilakukan, menjelaskan tentang komplikasi yang mungkin muncul terkait penyakit pasien, dan menjelaskan tentang prognosis pasien. Baik, tinjauan pustaka akan dilanjutkan dengan teman saya. Untuk definisinya, meningioma ini adalah jenis tumor otak yang berkembang dari meningan, atau selaput otak, yaitu membran yang melilingi otak dan sum-sum tulang belakang. Ada tiga lapisan meningan yang disebut dengan duramater, arahway, dan piamater. Lalu penyebab meningioma hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Beberapa hal diduga menjadi faktor resiko terjadinya meningioma. Di antaranya adalah faktor genetik, hormon, yang terkait dengan kejadian yang lebih sering pada wanita, dan paparan radiasi sebelumnya. Lalu sebagian besar meningioma dikategorikan sebagai tumor jinak, 90 persen, dengan 10 persen sisanya merupakan atipikal atau ganas. Namun meskipun jinak dalam kasus ini dapat membayarkan seperti ketika tumor jinak tubuh membesar dan mempengaruhi otak, sehingga dapat menyebabkan kecatatan dan bahkan mengancam jiwa. Basarkan etiologisnya, seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, tumor otak ini, meningioma ini, disebabkan oleh kelayangan genetik, yaitu pada kromosum 22, dan juga yang ditingkatkan karena adanya faktor resiko seperti radiasi tanial, trauma kepala, maupun kanker payudara. Di sini, pada kromosum 22 ini akan dipengaruhi gen NF2 nanti. Dari patrofisiologi sendiri, terdapat perubahan genetik yang terjadi, yaitu hilangnya kromosum 22 yang berhubungan dengan mutasi pada gen neurofibromatosis tipe 2 atau NF2 yang terletak di kromosum 22. Jadi di sini terdapat inaktifasi pada gen NF2 yang merupakan tumor suppression gen, dan ditemukan 55% pada semua meningioma dan ditemukan juga pada multiple meningioma. Selanjutnya, untuk faktor resiko, yang pertama usia tua, lalu selanjutnya wanita lebih banyak daripada pria, lalu ionizing radiation, genetik abnormalitas kromosum 22, hormon, dan yang terakhir berkaitan dengan kanker payudara. Bejala klinisnya, yang pertama sakit kepala, mual muntah, tanda neurologis vokal, kejang, dan penurunan kesadaran. Lalu untuk manifestasi klinis berdasarkan lokasinya, yang pertama ada pada parasagital tumor, lalu jika mengenai lobus frontalis ini, bisa menyebabkan gangguan memori, intelijensia, dan kepribadian. Jika mengenai lobus pari atau oksipar, bisa mengakibatkan homonim hemeakonopsia. Lalu jika di atas visura calcarina, bisa menyebabkan inferior kwadrantanopia. Lalu jika berada di visura calcarina, bisa menyebabkan superior kwadrantanopia. Yang kedua ada convexity tumor ini, bisa menyebabkan berjalan neuronevis vokal dan kejang. Yang ketiga ada spinoidal tumor, bisa menyebabkan kompresi pada nervus optikus, dan menyebabkan monocular blindness. Jika tumornya menjadi besar, intracranial pressure-nya bisa meningkat, dan kompresi di nervus optikus ipsilateral, dan menyebabkan sindroma Foster Kennedy. Yang keempat ada olfactory groove tumor, ini bisa menyebabkan anosminia, sindroma Foster Kennedy, dan gangguan psikiatrik dan intelijensia. Lalu ada suprastellar tumor, ini bisa mengakibatkan bitemporal hemeakonopsia, yang selanjutnya ada ventricular tumor, bisa menyebabkan peningkatan ICP dan gangguan neurologis vokal. Yang terakhir ada posterior fosa tumor, ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran, gangguan nervus trigeminal, dan nervus fasialis. Untuk diagnostiknya sendiri, bisa dengan menggunakan CT scan, kemudian MRI ini sebagai godstandard, dan juga bisa menggunakan aneografic. Untuk CT scan sendiri, baik untuk kasus emergensi dan juga evaluasi awal, biasanya meningioma ini tampak sebagai masa yang homogen, dengan densitas tinggi dan berbatas tegas di sepanjang rural border. Gambaran spesifiknya, enhancement dari tumor saat diberikan kontras. Biasanya tanpa kontras, gambarannya kebanyakan berupa hiperdense, namun juga bisa berupa isodense. Ada juga terlihat keadanya hiperosnosis, dan juga kalsifikasi. Itu adalah gambarnya. Kemudian untuk gradingnya, dari WHO ada tiga, yaitu WHO grade 1, dia yang B9 meningioma, kemudian yang WHO grade 2, dia yang atifika meningioma, WHO grade 3, itu yang anaplastik atau malingan meningioma. Baik untuk terapinya, ada tiga, yaitu medica mentosa, dengan pemberian kortikosteroid, memberikan efek anti-edema, lebih bermakna pada tumor otak, yang metastase dibandingkan dengan tumor otak primer, seperti meningioma. Kemudian kedua, pemberian profilaksis anti-kejang, direkomendasikan pada, yang pertama, pasien dengan rewet kejang yang berhubungan dengan tumor otak, dan kedua, pasien tumor otak tanpa rewet kejang, dan dilakukan pembedahan. Kemudian pemberian anti-ulcer berupa H2 blocker, maupun BPI, dan simptomatik antinyeri kepala, bila diperlukan. Kedua, ada pembedahan. Indikasi pembedahan, yaitu masa tumor yang menimbulkan gejala, dan atau penekanan, maupun destruksi parangim otak, dan asesibel untuk dilakukan pembedahan. Kemudian, pada pemeriksaan imaging serial, didapatkan tanda pertumbuhan tumor, dan atau didapatkan gejala akibat lesi tumor, yang tidak dapat terkontrol dengan medica mentosa. Kemudian, radioterapi. Ini dipertimbangkan pada kasus tumor yang lokasinya sulit, atau resiko tinggi untuk operasi, misalnya meningioma sinus cavernosa, tumor are acceptable, subtil reseksi, atau tumor yang kambuh. Untuk prognosisnya, favorit survival patient dengan meningioma adalah 91,3%. Prognosis ini tergantung dari jenis histopatologi, dan derajat pengambilan tumor. Luasnya tumor yang diaksisi adalah faktor yang utama, dalam menentukan rekurensi dari meningioma. Rekurensi setelah growth total, reseksi muncul pada 11-15 kasus, dan 29 kasus pada reseksi incomplete. Rata-rata, rekurensi dalam 5 tahun setelah reseksi parsial adalah 37-85%. Overall, recurrence rate selama 20 tahun adalah 19%, dan dalam laporan lain adalah 50%. Meningioma malignan memiliki angka rekurensi lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian ini ada sistem derajat Simpson untuk pengambilan tumor. Yang derajat pertama, yaitu komplit eksisi secara makroskopik, termasuk dura mater, tulang yang tidak normal, dan dura sinus yang terkena. Kemudian derajat dua, komplit eksisi secara makroskopik dengan koagulasi dura mater, dengan bovi atau laser. Yang derajat tiga, komplit eksisi secara makroskopik, barseksi atau koagulasi dura mater, atau ekstensi ekstradural, misalnya tulang yang hiperostosis. Kemudian derajat empat, parsial eksisi meninggalkan sebagian tumor, dan yang derajat lima, dekompresi sederhana biopsi. Baik, sekian dan terima kasih dokter, presentasi dari kami. Ya, ini meninggalkan tadi ya. Coba dibahas dari anamnesis deh. Nah, ini yang paling penting. Kan, kalian buat dokter persiapan di dokter umum paskes. paskes playmate. Kalau dari anamnesis ini kira-kira poin apa yang bisa kita dapatkan, yang kira-kira mengarah ke tumor otak. Nyeri kepalanya sudah lama dokter, sejak empat tahun yang lalu. Kemudian memberat. Ada juga kejang dokter, sudah dari empat tahun yang lalu juga, dan dua bulan yang lalu, terakhir kali kejang. Nyeri kepalanya sejak empat tahun yang lalu, hilang timbul, dan memberat satu tahun terakhir. Kemudian ada riwayat kejang juga, dan penglihatan menurun. Kemudian pasien ini ada riwayat tumor otak empat tahun yang lalu. Dan ada riwayat kejang juga. Pasien ini usia berapa? 44 tahun dokter. 44 tahun, nah ini yang harus kita lengkapi di Anamnesis adalah, satu, ini kan kita dapatkan memang DNA, nyeri kepala kronis, Terus kedua, nyeri kepala. Nyeri kepala itu 70% dari tumor otak itu keluhan yang paling sering itu nyeri kepala. Tumor otak, baik yang jenis alapun, baik yang meningioma, baik yang glioma, baik yang megradenoma, oligodendroglioma, itu keluhan terseringnya nyeri kepala. Kalau menurut kalian nyeri kepala seperti apa sih yang khas punya tumor, yang beda dengan nyeri kepala yang lain. Kronik dokter dan progresif. Ya, boleh. Sama-sama berapa pada pagi hari dokter. Nyeri kepala. Ya, jadi satu kronik. Tidak membaik dokter. Kronis, ya karena memang jadi memang satu, nyeri kepalanya kronis karena tumor itu kan penyakit yang kronik progresif. Kedua, benar tadi juga biasanya hilang timbul atau memberat biasanya pada malam atau pagi hari. Karena kalau nyeri kepala pada tumor itu bisa karena dua sebab. Satu, karena penekanan penekanan intrakranial. Nah, peningkatan tekanan intrakranial itu pada malam dan pagi hari saat kita tidur biasanya itu akan akan lebih berat. Karena apa? Karena saat kita tidur respiratory rate kita itu turun. Biasanya turun sehingga ada potensi dari CO2 dan itu menyebabkan fasilitasi dari tumbuh tanah otak. Sehingga bila ada masa di kepala biasanya pada saat kita tidur RR kita turun BC2 kita naik fasilitasi tumbuh tanah otak nyeri kepala semakin berat B2 Terus biasanya tidak membahas dengan obat-obatan Maka dari itu salah satu obat-obat nyeri kepala itu instruksinya di belakang masih ditulis kebanyakan Bila sakit kepala berat hubungi dokter Karena kalau misalnya dia sudah minum obat-obatan ini namun sakit kepalanya masih berlanjut itu adalah sesuatu yang lain bukan nyeri kepala biasa Terus apalagi tadi disertai dengan mual muntah kadang-kadang Apakah harus disertai dengan mual muntah? Tidak selalu Karena kan memang nyeri kepala karena tumor seperti yang saya sebutkan tadi sebabnya ada dua penekanan struktur nyeri pada otak pada atau akibat peningkatan teika kalau ada peningkatan teika dia ada mual muntah biasanya dan nyeri kepala pagi hari tapi kalau misalnya dia bukan karena teika tapi karena tumor yang menekan struktur pekan nyeri di otak nah ini biasanya tidak ada tidak ada keluhan mual muntah atau tidak ada tidak ada keluhan nyeri di pagi hari hilang minggu itu tidak ada maka dari itu kita harus hati-hati jadi tidak selamanya nyeri kepala yang tidak disertai mual muntah itu bukan bukan tumor karena memang salah satu patofisnya ada dua dia bisa bikin nyeri kepala kalau dia yang disertai muntah ika mungkin dia keluar muntah ika kalau misalnya bukan karantika biasanya tidak keluar karena struktur pekan nyeri apa sih yang ada di otak itu struktur yang pekan nyeri itu struktur yang di otak yang kalau tertekan itu bikin nyeri jadi kalian harus tahu kira-kira apa ya biasanya dura 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 sama vaskular struktur vaskular nah meningioma ini kan tadi teorinya dia selerima sel dari ini arknit capsel nanti dia tumbuh dan nanti ada di meningi pasti akan menekan dura jadi pasti akan nyeri pasti akan nyeri satu itu nyeri kepala kronis kita harus pikirkan kedua yang bisa kita gali di analisis ini apa kejang kejang sejak empat tahun yang lalu nah ini sebenarnya perlu dilengkapi analisisnya ini kan sayang kalau kita terpaksa kasih kasus kalian tidak merasa sendiri tapi kalau nanti merasa sendiri harus diperdalam nyeri kepala kejangnya 4 tahun yang lalu dulu pernah kejang apa enggak nah dulu pernah kejang salah satu reflect itu adalah tanda-tanda yang harus gue sepadai untuk itu merota itu adalah kalau pasien ini ini kan dewasa ya 40 sekian tahun ya 44 kalau salah 44 tahun dia sudah hidup 44 tahun dan tidak pernah kejang nah sekarang kejang nah kalian harus pikirkan ada sesuatu di intrakranialnya karena apa karena kalau epilepsi yang kita tahu epilepsi yang bawaan dari kecil step-step orang-orang step-step nah itu biasanya genetik kan apa namanya bawaan dari kecil step kalau ini beda dia udah besar tiba-tiba kejang nah itu gak usah dipikir gak usah tinggal langsungnya pemeriksaan CTMRI karena apa karena 80% pasien pasien dewasa datang dengan keluhan kejang 80% ada sesuatu di kepalanya entah perdarahan entah tumor entah hidrospalus entah infeksi meningitis apapun itu jawabannya sederhana MRG atau MRG nah jadi sederhana berdasarkan sederhana terus apalagi pengelihatan turun pengelihatan turun sejak dua bulan lalu nah ya pengelihatan turun ini kira-kira sebabnya kenapa mungkin karena ada penekanan itu ya penyelihatan turun karena pada tumor otak itu biasanya disebabkan karena bisa dua hal satu penekanan pada secara pengelihatan mulai dari radiosi optik mulai dari lupus oksipital radiosi optik sampai siasma sampai nertus 12-nya atau ada peningkatan TIK yang progresif peningkatan TIK itu nanti kan tanda-tandanya papil edem papil edem itu kalau dibiarkan lama-lama lama-lama jadi papil atropi akhirnya dia penurunan visus nah yang menarik disini pasien ini ada keterangannya pasien ini telah didiagnosis tumor otak sejak 4 tahun yang lalu namun menolak untuk dilakukan operasi jadi sebenarnya pasien ini penanganan kita sudah cukup baik dia mulai dari ada keluar 4 tahun yang lalu itu langsung ketahuan kalau itu tumor otak cuma memang pasien menolak untuk dilakukan tindakan operasi satu lagi disini nyiri kepala ini kembali nyiri kepala nyiri kepala dengan adanya defisit neurologis defisit neurologis itu entah disini bisa kejang penurunan visus bisa kelemahan apapun itu punya defisit neurologis itu kemungkinan besar tumor otak jadi nyiri kepala yang kronik atau disertai defisit neurologis atau disertai mual muntah atau juga disertai memberat pada malam atau pagi hari nah itu jangan ragu jangan ragu kemungkinan sehari tumor otak nah kalau seandainya seandainya kalian dapat pasien ini 4 tahun yang lalu seperti kasus pada pasien ini kan Alhamdulillah di rumah di paskes primernya sepertinya sudah ketahuan kecurigaan tumor otak pasien ini datang ke kalian 4 tahun kalau pasien ini datang ke kalian 4 tahun yang lalu cuma dengan geluhan nyiri kepala sama ada kejang nah kira-kira pemeriksaan apa pemeriksaan penunjang apa yang kalian sempatkan Siti mungkin ya pemeriksaan penunjang untuk tumor itu ada 2 studi skandana MRI seperti yang saya bilang bahas tadi memang ada kelebihan kekurangannya untuk MRI memang kelebihannya adalah satu dia gak ada radiasi kedua kalau untuk kepentingan operasi dia lebih lebih bermanfaat kita bisa lihat struktur struktur parenkem otaknya dengan baik kalau misalnya Siti Scan kebaikannya itu kita bisa lakukan cepat dan Siti Scan biasanya lebih banyak di daerah jadi maksudnya tersedia lebih banyak kalau MRI kan cuma rumah sakit TEPO A tapi kalau rumah sakit TEPO C D biasanya mentok Siti Scan dan itu kalau MRI kan lama butuh persiapan satu jam paling enggak dia hasilnya lama nunggu lagi tapi kalau Siti Scan bisa lebih cepat sehingga untuk pasien-pasien yang dicuriga itu merotak kita lihat settingannya kalau memang memang pasien ini datang dengan kondisi baik kondisi baik itu maksudnya stabil S4-5-6 saat ini sedang tidak kejang tidak ada penurunan litus tidak ada kelumpuhan nah itu cuma jadi kepala mungkin pernah kejang tapi sekarang dalam kondisi tidak kejang nah itu karena kita tidak terburu-buru kita bisa menunggu menunggu MRI beda halnya kalau misalnya pasien ini datang dengan penurunan kesadaran misalnya datang dengan KCS 225 dia kejang tidak berhenti sampai saya beli tikus terus kondisinya tidak stabil nah ini kita tidak bisa menunggu MRI terlalu lama kita lakukan Siti Scan seperti itu coba ke pemeriksaan fisiknya yang didapatkan apa ini oke nah ya coba kalau dari pemeriksaan fisik ini status tanda-tanda vitalnya stabil ya langsung ke status neurologis kira-kira dari status neurologis ini apa yang 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 abnormal yang mengarah yang bisa mengarah yang harus kita evaluasi lah kalau misalnya kita curigit suatu tumor fisiknya dok kemudian iya disini cuma fisik saja dia problemnya selain fisik ini sebenarnya kita kita perlu perlu periksa apalagi ini sebenarnya nice to know jadi fisik ini kan dia ada penurunan fisik nah biasanya kalau memang di kalau di rumah sakit rumah sakit kalau di praktik klinis biasanya di UGD itu jarang kita lakukan kalau di luar itu jarang kita periksa tapi kalau di rumah sakit stomo biasanya kita juga selain fisik juga kita cek fundus kopi untuk mencari dia ada papil edem atau papil atrofi kegunanya apa kegunanya kalau memang dia papil edem diperkirakan kan kemungkinan meskipun tidak 100% reversible tapi ada harapannya itu masih ada sedikit fisik yang masih bisa kita kejar tapi kalau misalnya ada papil atrofi biasanya prognosisnya penglihatannya tidak terlalu baik untuk KIE kekeluarga juga kita tidak tidak menjanjikan untuk fisiknya kembali oke next coba kita pemeriksaan selanjutnya oh ini bagus ini kembali ini selain problem tadi ini bagus ini kepala ya masalahnya dia nyari kepala hilang timbul pada 1 tahun keceng kemudian turun dilakukan foto apa pas di sini sebentar coba lihat ini 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 foto pertamanya dia ya iya dokter foto pertama skin kepala tanpa kontras nah kalau dari situ skin kepala ini gambaran skin kepala tanpa kontras jadi kalau misalnya jadi sebenarnya dari awal tadi ini mungkin bukan skin di tempat kita ya ini rujukan sebenarnya kecurigaan dia sudah baik ini dia mencurigain suatu tumor otak namun kalau misalnya kita lihat skin kepala tanpa kontras nah kira-kira kalian bisa lihat skin kepala kalau skin kepala tanpa kontras pada tumor itu biasanya tidak terlalu jelas tidak terlalu jelas tidak terlalu jelas terlihat tumornya tumornya ini apa hipoden hiperden atau isoden yang itu isodense kan isodense itu karena tumornya besar sehingga dia agak tampak tapi trik-triknya biasanya yang bisa dilihat itu kalau tumornya menimbulkan efek masa kita bisa lihat bending ventricle jangan jelas apa namanya efek masa pendesakan ventricle ini kan pendesak itu dengan lebih jelas meskipun tumornya tidak jelas karena dia tidak ada tidak ada dikontras harusnya kalau memang kecurigaan satu tumor langsung aja disediskan kepala dengan kontras kalau memang pada situ supaya kita bandingkan untuk kontrasnya nanti ada kontrasnya harusnya itu tumornya seperempat otak seperempat rongga kepalanya terisi tumor yang tumor sebegitu besarnya kalau di foto tadi tidak tampak sedangkan kalau di ini disediskan kepala dengan kontras kita bisa lihat bedanya ini bisa kelihatan jelas maksud saya kalau tumornya besar mungkin tanpa kontras yang tadi itu masih bisa kelihatan namanya kalau tumornya tidak terlalu besar itu akan luput untuk melihat ada tidaknya tumor itu kalian lihat yang di slide itu yang kanan itu ya itu kalau yang atas tanpa kontras bawah dengan kontras kalau mata tidak terlatih yang atas itu bisa kemis walaupun tumornya besar tipsnya adalah perhatikan midline shiftnya normal itu barang yang di tengah itu tidak boleh bergeser midline shift itu Pak tunjukkan tidak terasa dulap itu yang harus diperhatikan untuk kita waspada ada efek masa bawah dikasih kontras jelas banget ada T2 MRI-nya enggak ini ini kalau salah kasus ini cuma sini scan dokter oke ada MRI-nya enggak MRI-nya enggak bisa tunjukkan bahwa dengan MRI T2 dimana cairan berwarna putih kamu bisa dengan juga mendeteksi artinya perlainan patologis tanpa kontras itu makanya kenapa kita lebih prefer pakai MRI untuk screening tumor rotak jadi scan itu bagus untuk kalau kondisi akut menyingkirkan perdaraan karena pasti warnanya putih kalau kena darah kalau pasannya stabil disampaikan dokter rasa tadi bisa di MRI lebih baik di MRI untuk memudahkan diagnosisnya oke kalau pun city scan belajar itu jangan lupa minta kontras kalau curiga tumor jangan lupa minta kontras oke lanjut yuk oke terapinya nanti kalian lihat di youtube kuliah bedasaraf banyak disitu tentiran-tentiran yang kemarin kita upload semua di kuliah bedasaraf kalian bisa lihat disana banyak materi lihat materi yang buat DM aja bukan yang buat spesialis ada yang dalam ada yang jangkal-jangkal aja untuk panduan-pandungannya saya lihat di web juga ya di web beruntungan Indonesia ada semua disana untuk selanjutnya kita ke assessment assessment ini ini udah baik dengan diagnosis klinisnya sebalik dia kronis progresif mungkin penurunan penglihatan dan lewat kejangnya itu dimasukkan diagnosis kondar jadi dia diagnosis klinis oh boleh lah sebalgia kronis progresif penurunan penglihatan lewat kejang ofisnya parasegital diagnosis pundernya tambahin kejang scissor mungkin kalau teman-teman mau diskusi untuk pada kasus tumor kira-kira misalnya pada meningioma gambarannya seperti apa sih yang bisa kita temukan mungkin yang paling sering nanti akan ditemui di praktek imaging CT scan kalau terapi kan mungkin terlalu ke spesialistis mungkin ke imaging aja kalau dari CT scan kira-kira apa sih yang sering tanda-tanda dari meningioma mungkin masanya homogen dokter ini dan batasnya tegas kemudian saat diberi kontras lihat jelas ya coba di slide boy itu ada kan contohnya jadi pada meningioma itu yang di slide atas ini ini contohnya adalah dengan pemberian kontras ya dengan pemberian kontras jadi seperti awal tadi kalau kita memang curiganya tumor dan kita akan berencana minta CT scan atau MRI itu selalu kita minta dengan kontras kemudian nanti kita akan bandingkan dengan kontras nah kalau tanpa kontras biasanya sulit untuk melihat tumor kecuali tumor sudah besar atau biasanya karena gambaran tumor biasanya isu dense namun kalau untuk meningioma itu beberapa ada ada memang yang seperti gambar yang paling bawah ini kan tanpa kontras yang paling bawah gambar paling kiri nah ini kan tanpa kontras kalian bisa lihat disini ada hiperdense di tengah-tengah tumornya itu kalsifikasi jadi kalau kita lihat CT scan dan ada gambaran hiperdense hiperdense itu lebih putih lebih putih dari apa dari jaringan otak normal ada sesuatu yang lebih putih dari jaringan otak normal yang tidak sehabisnya ada di situ ada lesi lesi hiperdense itu bisa karena satu perdarahan ada 4C clot pertama satu perdarahan yang paling sering clot yang kedua kalsifikasi karena tulang atau karena kalsifikasi yang lain terus kontras atau MR ini yang penderungi kontras terus ketiga keempat cellularity nah kita bisa lihat disini pada ini contoh yang baik seperti yang ditunjuk di kursor kursor kalian ini satu ini kesannya memang slight hiperdense karena apa karena kemungkinan ini cellularity jadi pada tumor jaringannya sel-selnya lebih padat sehingga dia lebih padat dan rapat sehingga dia lebih putih daripada jaringan otak sekitar terus kedua yang di tengah ini kita bisa lihat putih-putih ini ini mirip seperti putih-putihnya tulang hiperdense mirip dengan hiperdense tulang karena apa karena memang ini kalsifikasi kemungkinan jadi meningioma itu salah satu gambaran khasnya itu ada misalnya muncul kalsifikasi ketiga biasanya meningioma itu menyebabkan biasanya dia menempel pada dura basisnya basisnya itu pada dura dan biasanya dura yang ditempel itu tulangnya mengalami hiperostosis coba kalian lihat permukaan tulang yang ada meningiomanya itu kan akan lebih tebal ya itu hiperdense itu kalau tanpa kompas selain itu juga karena ini meskipun kita nggak bisa melihat tumornya dengan jelas namun kita bisa lihat seperti yang Dr. Radian tadi sempat sampaikan efek masa dari tumornya efek masa dari tumornya seperti apa kita bisa bandingkan salah satunya itu adalah midline shift atau kalau di sini yang kelihatan ventricle ya jadi kalian bisa bandingkan ini kan ventricle harusnya ada dua kan kanan dan kiri tapi yang sebelah kanan ini hilang sedangkan yang sebelah kiri ada kelihatan gak nah yang itu kan hilang harusnya ada ventricle harusnya simetris nah yang itu hilang karena apa karena emang dia tertekan ada efek masa di sebelah kanan ini sehingga dia ventriclenya tertekan jadi hilang kalau dengan keterbatasan yang ada di sini yang tambah kontras kita bisa lihat itu untuk teratangan tubuh tapi kalau beda halnya kalau misalnya kita punya CT scan dengan modalitas kontras kayak yang di atas gambar dua di atas ini kita bisa lihat jelas tumornya untuk meningioma sendiri meningioma sendiri karena memang dia bukan berasal dari jaringan otak maksudnya dari jaringan arachnoid gap bukan dari jaringan glia atau jaringan jaringan neuron atau jaringan oligodendrosit bukan dari astrosit dan dia tumbuhnya ekstraksial ekstraksial itu maksudnya dia di luar di luar parintim otak kita bisa lihat ini sebenarnya dia ini tubuhnya diluar parintim otak semua tumuh-tumuh yang tumbuhnya ekstraksial di luar parintim otak biasanya akan menyengat kontras dengan baik menyengat kontras dengan baik itu maksudnya apa akan terwarnai dengan kontras dengan baik kayak ini dengan iodine itu akan berwarna putih terang putih terang seperti ini karena apa? karena jadi kalau otak itu punya yang bed-bed-bed-bed-bed-bed-bed-bed-bed-bed itu fungsinya untuk mencegah mencegah zat-zat yang berada di dalam bulu darah itu supaya tidak melindungi otak dari zat-zat yang berada dalam pembulan darah. Salah satunya kontras. Tumor-tumor yang ekstraksial biasanya dia akan kontrasnya akan rata. Karena apa? Karena dia tidak ada bloodline barrier di situ. Beda dengan tumor yang intraksial. Tumor yang intraksial biasanya lebih mungkin. Karena apa? Karena masih ada bloodline barrier. Ada area yang terwarnainya. Biasanya terwarnainya itu akan semakin putih, akan semakin gampang terwarnai dengan grading atau semakin ganas akan semakin gampang terwarnai. Kalau yang intraksial. Karena apa? Karena semakin ganas, biasanya bloodline barrier semakin jelek. Jadi semakin kelihatan dia dengan kontras. Beda dengan kalau tumornya jenak. Di homogenus, kontras enhanced, berut bis, basisnya ada di tulang, biasanya tulangnya hiperostosis, keadaan seperti falsifikasi. Sampai sini mungkin ada yang mau tanyakan? Dokter, untuk tadi kan dikatakan kalau bisa yang hit, yang enhance. Di situ terdapat kalsifikasi juga. Kalau misalnya di sini, di meningioma ini terdapat hiperostosis gitu, disebabannya karena apa? Hiperostosis pada meningioma. Iya, dok. Hiperostosis pada meningioma, ada tulangnya itu biasanya ada dua, ini nice to know sebenarnya. Ada dua patofisiologi sebenarnya. Satu yang pertama, dengan adanya tumor di situ, dia akan membentuk dia akan membentuk neovascularisisi baru. Karena tumor itu, meskipun diajina, tapi pertumbuhannya lebih cepat daripada jaringan otak yang biasanya, sehingga dia akan membentuk neovascularisisi baru. Nah, dengan adanya neovascularisisi baru ini, tulangnya menjadi, ikut bertumbuh, mengalami hiperostosis akibat reaktif, reaktif karena tumornya. Satu itu. Kedua, hiperostosis itu bisa terjadi juga karena, teori yang kedua, karena tumornya itu masuk ke dalam rongga-rongga tulang. Jadi tulang kan, diortopedik kan kita ada jari tulang itu ada cortical bone, ada cancelus bone. Cancelus bone itu yang bagian tengah dari tulang, yang biasanya rongga-rongga. Nah, itu biasanya ada, rongga-rongga itu kan biasanya diisi dengan apa namanya, struktur vascular, ada namanya hapersian kanal. Nah, meningioma ini sel-selnya bisa infiltrasi ke sana, sehingga infiltrasi ini nanti akan menyebabkan infiltrasi dari meningioma ke tulang ini akan menyebabkan tulangnya menebal diperostosis. Itu dua teori yang paling banyak dianud. Maka dari itu, kebanyakan untuk operasi dari meningioma sebisa mungkin kita ambil dengan tulang-tulangnya. Dengan tulangnya, maksudnya apa? Kita ambil tumornya dan tulang yang ditempeli oleh tumor. Tumor bura dan tulang yang ditempeli oleh tumor. Jadi kalian bisa lihat tumor ini nempel sama tulang, nah itu tulangnya diambil semua sebisa mungkin diambil. Atau paling tidak di-drill, di-kikis bagian dalam yang nempel dengan tumor itu di-kikis, ditipiskan. Supaya apa? Harapannya, kalau seandainya ada tumor yang infiltrasi ke tulang, kita harapannya dengan itu bisa ikut hilang, sehingga angka kekambuhannya kecil. Mungkin ada yang lain. Coba sekarang, kalau tumor kan yang kita ketahui kan seperti tumor-tumor tempat lain, kebanyakan natural history of disease dari tumor itu kan kronik progresif. Iya kan? Kronik progresif jadi dia penyuri kepala lama atau visusnya menurun mendadak, menurun perlahan sampai akhirnya nggak bisa lihat. Atau ada kelemahan awalnya nggak berat, lama-lama menjadi berat. Biasanya kan kronik progresif. Tapi bisa nggak tumor itu pasien dengan tumor, tumor otak pada kasus ini datang dengan keluhan yang akut. Akut itu seperti datang tiba-tiba nggak sadar. Pasien ini dengan apa Bu? Ini suami saya tiba-tiba tidak sadar. Atau datang dengan tiba-tiba mengalami penurunan penglihatan. Bisa nggak? Saya kira dari kalian yang selama ini kalian tahu. Artinya tidak, Do. Iya. Jadi memang tumor itu natural history of disease-nya dia kronik progresif. Memang. Tapi untuk keluhannya meskipun jarang itu tidak sering bukan jarang tidak sering itu bisa terjadi akut. Contohnya pada kasus seperti apa? Pada kasus seperti intratumoral bleeding. Jadi seperti yang saya bilang tadi tumor itu kan tumbuhnya cepat. Tumbuhnya cepat sehingga membutuhkan neofas koreasisi baru. Kadang-kadang ada kondisi di mana neofas koreasisi barunya itu tidak bisa atau tidak bisa mengikuti pertumbuhan tumornya. sehingga ada area yang mengalami nekrosis sehingga mengalami perdaraan. Perdaraan ini nanti bisa menyebabkan efek-efek peningkatan tekanan intrakranial yang terbaik. Jadi kayak pada kasus kita ini tadi tumornya itu kan besar sekali seperempat dari rongga otaknya itu isinya tumor. Nah, tapi orangnya masih keempat di mana? Ya kan? Kalau kasus kita ini karena apa? Karena memang dia membesarnya perlahan sehingga otak itu ada mekanisme kompensasi dia sempat melakukan mekanisme kompensasi beda halnya kalau itu tadi tiba-tiba seperti apa? Seperti cara pada kasus-kasus dengan penambahan masa yang tiba-tiba seperti intratumoral bleeding itu bisa muncul tiba-tiba kejang saya nggak sadar terus apalagi kalau tumornya di pasaposterior pasaposterior dia bikin intrusipalus mungkin tumornya kronik progresif tapi intrusipalusnya bisa tiba-tiba nah itu bisa dikaitkan tiba-tiba ada lain mungkin mau ditanyakan untuk KID kira-kira kalau dengan pasien-pasien dengan tumor otak ini kalau kalian nemukan di klinik di paskes kalian kira-kira kalau kalian udah kerja kalian nemu kasus seperti ini kira-kira apa yang mau kalian kai mungkin dapat menjelaskan dulu dokter ke keluarga pasien untuk jenis tumornya ini infiltrasi atau menakan saja iya boleh terus apalagi kira-kira terus menjelaskan prinsip dasar dari tumornya dokter iya jadi satu hal yang bisa dijelaskan itu adalah ini tumor otak dan tumor otak itu ada banyak pada kasus ini kebetulan minima minima itu jenak jenak benign namun akan tumbuh terus akan tumbuh terus dan keberhasilan tindakan kita itu adalah akan tumbuh terus dan kalau misalnya memang dia dengan ukuran yang kecil dan ukuran yang besar itu beda itu beda 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 pertama satu morbiditasnya kedua keberhasilan tidak akan operasi karena kalau misalnya memang dia tumbuh terus sampai dia masuk masuk ke struktur jadi tumor otak itu beda dengan tumor yang lain kalau tumor yang lain itu misalnya tumor mame dia jina mau ada mungkin 500 farm di mame kita bisa kurati ada 500 farm di mame kita bisa kurati tapi kalau tumor otak itu berbeda meskipun meningiomani 90% jina yang membedakan itu adalah kalau di otak letak itu akan sangat berpengaruh kalau misalnya kalian tahu tuber glum jela beda meningioma yang kasus kita ini dengan meningioma yang tuber glum jela meskipun ada meningioma di tuber glum jela selatur sika tahu kan yang tempat nyipap bisnis kalau misalnya meningiomanya ditumbuh di konveks meningioma itu bisa tumbuh di permukaan tulang manapun di dalam kepala kalau dia tumbuhnya di konveksitas seperti tumor-tumor di contoh gambar ini itu lebih mudah mengambilnya daripada kalau dia tumbuh di skalpis atau di dasar tentora itu bergulum sel karena untuk mencapai kesana kita harus melalui banyak sekali struktur-struktur sara tumor di forman magnum itu beda meskipun dia menium meskipun dia jinah tapi dengan adanya dia di forman magnum di sebelahnya ada brainstem kalau kita nengkel brainstem nanti nafas pergi meninggal pasiennya jadi tumor rotak berbeda dengan jenis tumor yang lain karena dia beda dia bukan berdasarkan jinak kanas kalau jinak mungkin meningim majin tapi kalau dia tumbuh sampai di tempat-tempat yang sulit itu nanti merupakan juga dengan seiring berjalannya waktu misalnya pam kita samakan misalnya pam dia tumbuh 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 yang ditekan sama dia yang mungkin tumor jinak tidak menginfiltrasi tapi dia melingkupi mengincase mengincase apa yang terincase cuma apa terus papilari jaringan-jaringan lemak beda sama tumor rotak yang dilingkupi adalah saraf-saraf kranial kalau dia sedang melingkupi saraf kranial untuk memisahkan tumor dan saraf kranial itu sebulit lagi maka dari itu memang prognosisnya itu akan baik kalau misalnya dia lokasinya nggak deep udah kayak superficial dan tidak terlalu besar jadi itu harus disampaikan ke keluarga tumor ini tumbuhnya lambat mungkin sekitar 3 mili sampai 4 atau 5 mili tapi kalau misalnya dia ukurannya sudah besar biasanya morbiditas operasi dan risikonya lebih tinggi dok izin bertanya iya baik dok indikator keberhasilan dari terapi meningioma apa nggak dok meningioma jadi untuk meningioma targetnya adalah meningioma itu tidak selalu operasi tidak selalu operasi pertimbangannya apa pertimbangannya satu kalau misalnya dia datang dengan usia tua usia tua 75 tahun 75 tahun dia datang dengan meningioma kecil kecil ukuran atau setengah senti setengah senti di permen maklum atau setengah senti di tuberculum cela atau di klipus satu meningioma kecil buksinya sudah tua kita akan pertimbangkan kira-kira kalau kita operasi lebih baik mana manfaat atau menurutnya maksudnya dengan pertimbangan meningioma itu penin dan tumbuhnya pelan 3 mili per tahun 4 mili per tahun harapan hidup sampai berapa lama kalau misalnya usia 75 harapannya mungkin usia 80 tahun 5 tahun 5 kali 3 mili mungkin cuma nambah sekitar 1,5 senti kalau misalnya tumor awalnya cuma 1 cm mungkin tidak perlu kita operasi karena dengan tindakan operasi kita resikinya lebih besar daripada kalau kita tinggal observasi meskipun tidak non-operatif itu bukan berarti kita lepas tapi kita observasi tiap setengah tahun tiap 6 bulan kita ada pembesaran apa 1 yang konservatif tapi ada juga yang operatif target operasi kita operasi kita apa target operasinya adalah, ini nice to know ya, target operasinya adalah total resection, klasifikasi total, meningiumannya, durah yang ditempeli, dan tulang di atas. Dengan harapan apa? Seperti yang tadi, ini tadi ada klasifikasi Simpson, sebenarnya itu nice to know buat kalian, tapi klasifikasi Simpson itu yang paling itu, ada nggak sih? Tadi ada di bahasa. klasifikasi Simpson. Targetnya apa? Targetnya Simpson 1. Simpson 1 itu harapannya kita bisa buang tumornya, durahnya, tulangnya, komplit eksisi secara makroskopik, termurah, tulang, dan sinus yang terkena. Harapannya apa? Jadi Simpson ini dulu sebenarnya klasifikasi Simpson ini diciptakan oleh, ya namanya yang menciptakan Simpson untuk melihat rekaransi dari tumornya. Nah, pasien-pasien dengan derajat, pasien-pasien dengan meningium yang bina, yang kita bisa lakukan Simpson grade 1, itu angka rekaransinya selama 10 tahun itu biasanya cuma 10%. Harapannya apa? Harapannya yang terbaik itu Simpson 1, meskipun kadang-kadang tidak bisa sulit dicapai karena lokasi tumornya di dalam, atau dia tumornya itu tumbuh melingkupi pembul terah arteri karotis, atau lengket sekali dengan arteri karotis. Ada bagian tumor yang tidak bisa kita lepas dari arteri karotis karena karena dia lengket sekali. Kalau misalnya kita paksakan lepas, kita takut robek, nanti arteri karotis itu memperdari setengah dari hemisfer otak. Jadi kalau misalnya dia robek, impact setengah hemisfer, karena itu tidak worth untuk dikejar. Mungkin itu nanti turun, dengan kita tetap sadar bahwa 10 tahun kekaransi rate itu akan naik disini, kalau media Simpsonnya naik. Ada lagi, mau tanyakan? Ijim percaya dokter, setahu saya meningioma ini bisa diterapi dengan radioterapi. Lalu kapan seharusnya, kapan kita bisa melakukan terapi radioterapi ini dokter? Terima kasih. Oke, terakhir ini ya. Aku tinggal satu menit, terakhir. Jadi memang meningioma ini bisa diterapi dengan radioterapi. Satu, radioterapi. Seperti yang saya bilang tadi, jadi radioterapi umumnya itu untuk yang ganas, yang high grade. Tadi kan meningioma ini ada tiga grade. Grade 1, 2, 3. Untuk yang grade 3, itu kebanyakan kita lakukan radioterapi. Karena apa? Karena biasanya angkara-angkara tinggi. Jadi setelah operasi, kita lakukan radioterapi. Kalau yang untuk yang grade 2, biasanya ada yang memberi, ada yang tidak memberi. Jadi masih debatable, tergantung senternya. Kalau yang grade 1, biasanya ini dilakukan radioterapi apabila, grade 1, dalam usaha kita mengambil tumor, ada, kita tidak bisa mencapai eksisi komplit, tidak bisa mencapai total resection. Kalau misalnya kita bilang total resection itu, maksudnya simpsons derajat 123. Kata-kata pertamanya komplit eksisi, komplit eksisi, komplit eksisi. Total resection itu 1 sampai 3 ini. Kalau misalnya kita tidak bisa sampai grade 1, 2, 3, misalnya kita terpaksa grade 4 atau grade 5, biasanya kita, misalnya kita parsial eksisi, jadi kita ajufan dengan radioterapi. Atau sebenarnya yang paling baik bukan radioterapi, bukan radioterapi, tapi kemana ya? Stereotaktik radioterapi. Dengan harapan, jadi radioterapi itu biasanya sensitif ya dengan tumor yang ganas. Tapi kalau misalnya tumor yang jinak, itu bisa diberi radioterapi dengan dosis tinggi. Tapi kalau kita berikan dosis tinggi, dia akan merusak otak. Nah, maka kata itu dikembangkan yang namanya gamanaif atau stereotaktik radiosergeri. Jadi dosisnya tinggi, tapi dia terfokus pada satu titik dengan akurasi tinggi. Dengan akurasinya itu biasanya tidak lebih dari 1 mili. Jadi dia akurat cuma satu titik yang disinar. Sehingga kita bisa berikan dosis tinggi. Dosis kagesu tinggi sehingga tumor yang bisa jinak. Itu. Dengan gamanaif. Sama satu lagi terakhir, kalau tumurnya kecil. Tumurnya kecil, lokasinya deep seperti yang tak bilang tadi. Dia misalnya non-operatif. Non-operatif. Atau tumornya lokasinya juga deep. Misalnya di Cavernus meningioma yang kami bilang tadi. Cavernus meningioma. Yang dimaksud Cavernus meningioma itu tumornya ada di dalam sinus cavernus. Sinus cavernus itu pemundrafkan yang besar di otak. Lokasinya deep. Perdarahan-perdarahan. Dan di situ banyak dilapati saraf-saraf. Tiga, empat, lima, enam. Itu pasti in case di situ. Ada Ica di situ. Dengan itu mungkin bisa dipikirkan untuk diberikan gamanaif. Gamanaif. Radioterapi tapi biasanya yang... Apa namanya? Yang... Yang dia dengan gamanaif biasanya. Karena gamanaif itu dia dosisnya bisa tinggi. Sehingga meskipun meningioma yang jina. Tumurnya jina tetap bisa... Harapannya tetap bisa dimatikan oleh radioterapinya. Dan meskipun dosisnya tinggi karena dia terfokus pada satu titik. Efek sampingnya nggak banyak. Biasanya seperti itu. Ya mungkin... Waktu... Sementara waktunya sudah sampai. Sudah habis. Ya mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.